Alhamdulillah Ya yang punya kita Diharukatin Tugasnya sama Kitabnya di foto Cekrek Terjemahannya di foto Cekrek Kemudian dibaca Dan direkam Kalau sampai rekamannya Tidak ada Dijamin dirapot Pastinya di bawah 60 Pasti Sebelum kenaikan kelas Dari awal Kitab ini ya Wajib diharukati Diterjemahkan Dan direkam Direkam Yang sudah rekam makanya Sudah Yang babnya sudah direkam sudah Yang belum nanti siap-siap Itu nilai Yang paling besar Karena kita sudah selesai ilmu Nahu secara bagian besar Tinggal fiil Tinggal fiil marfu Mansub Dan Yang majzum Kemudian Iroh fiil Mudhori secara umum Iroh fiil amar belum Setelah itu selesai semua Sudah nahu Tinggal asal ibnahwiya Yang gak susah Asal ibnahwiya Ini dibelajari di SMA saja SMA tidak perlu Tinggal kita Masih panjang Kelas 3 jam dulu Untung Insya Allah lebih dari cukup Dan belajar fiil-fiil tersisa Atau fiil kita belum masuk ke dalam Tapi sudah cukup Karena kebanyakan disini adalah Isim-isim di kita-kita Taui Dan nanti sudah belajar fiil secara Banyak Di Ibu Sorof Walaupun belum Di Iroh Taui Ingat Nanti ini direkam Di foto Direkam Seperti biasa Kirimkan Kalau tidak punya pulsa Gampang Ke kantor Ada warna gratis Tinggal Wifi-an Kemudian Kalau gak usah juga Direkam di HP Bluetooth-in di HP Ustai Di Bluetooth bisa Gak harus dikirim lewat W WA Terus bukan asrama ya Di Bluetooth aja Anda merekam Beli nama Dwi Afli Siapa? Afid Di beli nama Kemudian Bluetooth ke Ustaz Nur Sudah gratis Bisa Bluetooth Bisa WA Bisa email Kemuanya Bisa Facebook Kampang Yang itu nyampe tugasnya Terus Sudah Dari data Al-Hikmatu Min Tahrimi Sihri Al-Hikmah Hikmah 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 Bahasa Indonesia Dan Bahasa Arab Satu Min Dari Tahrimi Pengharaman As-Sihri Sihir Hikmah Dari Pengharaman Sihir Al-Awal Pertama Anna Fihi Ibadatan Anna Fihi Ibadatan Lishayatini Apa? Shayatin Isim Wairun Musarif Harusnya Lishayatina Tetapi Karena Kemasukan Alif Hukum Wairun Musarif Lebur Menjadi Hukum Musarif Ini Majrurnya Tetap Dengan Kasrah Ketika Alif Lam Masuk Kepada Isim Wairun Musarif Anna Fihi Ibadatan Lishayatini Bahwa Di dalam Sihir Bahwa Di dalam Sihir Ada Peribadahan Ada Peribadatan Kepada Syetan Syetan Bahwa Di dalam Sihir Di sini Kembali Kepada Siapa Bun Domir He Anna Fihi Kembali Kepada Siapa Masa Kembali Kepada Domir Sihir Nam As-Sihru Domir Kembali Ke As-Sihru Harus Pinter Ada Domir Domir Kembalinya Kembalinya Kemana Anna Fihi Ibadatan Lishayatini Bahwa Di dalam Sihir Ada Peribadahan Untuk Syaitan Syaitan Wa Taqoruban Ilayhim Wa Taqoruban Ilayhim Dan Taqorub Kepada Syaitan Syaitan Taqorub Mendekatkan Diri Taqorub Adalah Pendekatan Diri Kepada Syaitan Syaitan Ilayhim Kemereka Him Kemereka Mereka Siapa Syaitin Wa Taqoruban Ilayhim Dan Pendekatan Kepada Mereka Mereka Siapa Syaitin Wa Ta'alluqan Bihim Wa Ta'alluqan Bihim Dan Ta'alluq Dengan Mereka Apa itu Ta'alluq Terikat Hatinya Jadi Ta'alluq Dan Keterikatan Dengan Mereka Bergantung Jadi Ada Kepergantungan Kepada Mereka Mereka Siapa Him Syaitin Wa Ta'alluqan Bihim Dan Keterikatan Dengan Mereka Fa'alluqan Mereka 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 Al-Fatihah 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 Atas sihirnya Illa Kecuali Kecuali Iza taqor roba Garis bawah Terjemahin bawahannya Sang penyihir Mendekatkan diri kepadanya Kecuali jika Si tukang sihir tersebut Mendekatkan diri kepada Kepada syaitan Bishayin dengan sesuatu Bishayin dengan sesuatu Minal ibadati Dari peribadahan Dari sebuah peribadatan Bishayin minal ibadah Dengan sesuatu dari peribadatan Baik Dibaca terjemahannya Dias Al-Hikmatu min taqribis sihir Dibaca dulu dan terjemah Ya soalan Asan Dibaca asan Yang keras Bentar dulu Pakai mic Dan di belokkan Dan di belokkan Cepetan dikasih Besan Belokin Hikmatu min taqribis sihir Al-Hikmatu min taqribis sihri Yang keras Hikmat dari Al-Hikmatu min taqribis sihir Al-awwal Pertama Al-Nafihi Ibadatan Dishayati ini Bahwa di dalam sihir Ada peribadahan Setan-setan Dan mendekatkan diri What the Ibadatan